Pabrik tahu Surabaya tapi di Semarang sekarang kita lihat pabrik tahu pabrik tahu Surabaya tapi di Semarang sekarang dia lagi bakar-bakar Oh penguapa penguapa Oh ternyata dibalas besar bambu-bambu kayu dari mana sepatunya lihat jenengan tugasnya nopo bu madai tahu ibu-ibu Sinten bu nanti-nanti bu Tanti ini keren padai tahu lihat sepatunya dan ada kemakmuran gelangi gede kalau tahu tapi jadi rambunnya masih hitam makanya malah jubel-jubel maskernya kayak mumi ya saya kira mumi jadi sehari produksinya berapa sehari 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 yang lebih ya ya oke no iya 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 terus dijualnya kemana dijualnya Oh ini untuk menutupi Semarang kok biasanya juga tahu bahasa juga iya ada yang dibuat tahu bahasa selama pandemi ini selama pandemi ini malah masih batik mundun atau mundun turun berapa persen kira-kira dibanding sebelumnya sampai 40 persen sampai 50 persen tapi semua masih kerja alhamdulillah ya jualan dibayar masih yang beli siapa pedakan datang kesini ngambil apapun jenengan ngetori kita lewat telepon ada jenengan ngetori apa mereka ngambil jadi kita kirim ke sana gitu iya 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 jadi selama pandemi ada di PHK nggak alhamdulillah nggak nggak ada di PHK jadi usaha kecil usaha yang lainnya usaha yang lainnya cuman kokkut kita biasanya kan kokkutnya tuh cuma hal wajah sekarang kita buka kokkut kayak bikin cus oh ada usaha yang lain ya apa tidak tahu terus susu delay susu delay terus Antikorona ini Antikorona Kita jadi di dalam sana Cuma kita yang produknya tidak setiap hari Kita jadi langsung Masuk sama Barangkali mau apa-apa Oh ya Ini sudule Purni Pabu 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 Yang ini apa? Jus Dondong Ini dimulai waktu kita pakai Jokera? Manang anak Kita kan produknya cuma sesuai pesanan aja Oh sesuai pesanan Ini pesanan semua? Ya ini kita Bikin apa Paling 2 hari kita order Oh ya Ini sudah pesanan orang? Ya ini belum Oh ya Kita selalu Kita selalu itu Susunnya Itu ada Ori sama jai Ori sama jai Tiga-tiga Tiga Tiga jai Terus kemudian Itu ada Jus Dondong Pesatannya Jus Dondong Jus Dondong Jus Dondong Tau baso Tau krispi juga ada Bu Rina ini Ada diversifikasi usahanya Spiritnya tadi bagus Agar karyawan-karyawannya Tidak di PHK Oh Tau beli bowl Ini adalah baso Dari Sapi rispie dari ayam Oh ayam Ini digoreng lagi nanti Ini diatlin Tahu krispi sama tahu bakso. Tahu bakso dari daging sati, yang krispi dari daging ayam. Nah ternyata cara tertahannya adalah dari usaha utamanya tahu, usaha sampingannya jus. Jusnya ada dondong, ada juga membuat susu kedele. Susu kedele ada yang murni, ada yang rasa jahe, belum ada yang rasa-rasa yang lainnya. Yang penting kita rasa was-was. Setelah pandemi ya, diteruskan Bu. Diteruskan kan jadi peluang ya. Terus jualannya masih gini, nunggu-nunggu pesanan atau di taruh di online? Kita baru nunggu orderan aja. Oh belum online ya? Teruskan ke online juga. Tapi kita udah masuk gokut sih. Oh sudah masuk gokut, ya. Nah ini cara-cara menjual yang cukup bagus. Dan inilah yang kemudian nanti bisa bertahan kreatif. Kalau inovasi terus akhirnya akan tetap bisa bertahan. Tapi saya suka filosofinya meskipun saya kecil tidak akan mem-PHK. Tapi mencari usaha lain yang baru, yang kreatif agar anak buahnya tidak di-PHK. Sampai berupan banget.